Perlukah portofolio bagi seorang DevOps Engineer? Jadi ini ada pertanyaan dari script 47. Ijin bertanya Mas Eko bagi seseorang yang ingin berkarir di bidang DevOps, apakah dia perlu bikin portofolio project juga seperti seorang programmer? Jadi sebelumnya saya pernah bikin vlog juga ya tentang portofolio yang bagus untuk programmer. Jadi teman-teman kalau belum tonton bisa ditonton dulu yang itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memperlihatkan skill yang kita kuasai nih? Ini kalau misalnya kita pengen jadi DevOps gitu ya. Nah, ke publik tanpa melalui portofolio project seperti seorang programmer. Kalau memang portofolio project tidak diperlukan bagi seorang DevOps, kira-kira apa nih yang bagus untuk portofolio seorang DevOps? Nah, ketika teman-teman tonton video saya yang lama ya, yang tentang portofolio yang bagus untuk programmer, sebenarnya ya portofolio yang bagus itu adalah pengalaman kerja kita sebenarnya. Nah, jadi pengalaman kerja sebelum-sebelumnya teman-teman bisa tuliskan tuh. Ketika teman-teman saya kerja di perusahaan A, itu ngerjain apa? Kerja di perusahaan B, ngerjain apa? Kayak gitu. Karena kan DevOps juga pasti nanti teknologi-teknologinya kan pasti beda-beda tiap perusahaan. Jadi teman-teman bisa cantumkan di CV-nya atau di LinkedIn gitu ya. Ketika kerja di perusahaan A, misalnya teman-teman pakai teknologi apa aja dan sebagainya. Nah, sekarang kan pertanyaannya untuk memastikan bahwa DevOps ini memang mahir menggunakan teknologi ini. Gimana caranya gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita grouping secara garis besar, memang agak sedikit berbeda ya antara programmer sama DevOps gitu ya. Atau juga lebih ke tim-tim yang menghandle infrastructure. Ya, anggap aja seperti DevOps, seperti database administrator, seperti sistem administrator atau network administrator dan sebagainya. Jadi ada dua jenis sebenarnya dalam teknologi itu ya. Secara garis besar di development-nya. Ada yang bagian infrastructure, ada yang bagian development. Development tuh ya kayak programmer, prone-end, backend dan sebagainya. Nah, untuk melihat hasil kerjanya itu gampang. Kalau prone-end sama backend istilahnya kalau di development itu gampang. Karena dia bikin kode sendiri. Nah, sedangkan kalau yang ini, yang bagian infrastructure itu kan biasanya lebih ke infrastructure gitu ya. Mereka nggak bikin kode dan sebagainya. Kalaupun bikin kodenya ya biasanya untuk DevOps yang bikin automation. Dan artinya kan sebenarnya bukan dalam bentuk aplikasi. Jadi agak susah untuk dilihatnya. Nah, jadi secara garis besar kita grouping ya. Jadi ada yang namanya development. Ada yang namanya infra. Jadi di dalam development, contohnya kalau kita bagi, disini ini ada backend misalnya. Ada frontend ya, FE. Ada mobile. Dan lain-lain. Nah, termasuk juga sebenarnya bisa aja masukin UI atau UX gitu ya. Nah, disini infra seperti apa? Ya, ada contohnya DevOps yang sekarang lagi hot nih jabatannya ya. Dep, Ops. Ada juga misalnya network nih. Network engineer gitu ya. Ada juga misalnya sistem administrator gitu ya. Sistem administrator. Ada juga misalnya DBA. DBA misalnya. Nah, seperti ini. Artinya ada dua secara garis besar. Nah, kalau untuk developer, sorry development itu gampang banget. Portfolio-nya ya, teman-teman bisa bikin aplikasi, bikin open source project dan sebagainya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau yang infrastructure nih? Karena kan tugasnya bukan bikin aplikasi. Justru ini mensupport agar aplikasi ini berjalan dengan baik. Nah, khusus untuk ini. Ya, disarankan sebenarnya portfolio yang bagus. Yang pertama, experience kerjanya. Nah, selain itu, kalau pengen dapat nilai plus lagi gitu ya. Itu teman-teman bisa ikutin sertifikasi sebenarnya. Jadi, untuk bagian plus factor itu, sertifikasi itu sangat mendukung ya. Ya, beda kayak programmer. Programmer itu, sertifikasi itu nggak terlalu mendukung sebenarnya. Kecuali memang di pemerintah mungkin ya yang butuh sertifikasi. Tapi kalau di startup-startup itu sebenarnya nggak terlalu mendukung. Contohnya, teman-teman ikutin sertifikasi Java 8. Tahun depan, udah keluar misalnya Java 9. Tahun depan, keluar lagi Java 11 dan sebagainya. Jadi, perkembangannya terlalu cepat untuk di development. Termasuk, teman-teman misalnya ikutin sertifikasi misalnya Vue.js atau React.js gitu ya. Nanti tahun depan, udah berubah lagi teknologinya. Vue.js baru keluar, React.js baru keluar. Jadi, agak susah gitu ya ngejarnya. Jadi, kalaupun teman-teman sertifikasi, ya paling juga untuk saat itu aja dipakainya. Selanjutnya, itu agak susah. Nah, kalau di Depop sama, sorry, di Infrastructure itu biasanya sertifikasinya memang banyak banget ya. Contohnya, misalnya, kalau teman-teman di bagian Depop, bisa aja sertifikasinya. Nah, ngikutin hal-hal yang berbau Depop. Contohnya, sertifikasi ya. Kita bisa bahas di sini misalnya sertifikasinya. Oke, sertifikasi di sini bukan sertifikasi belajar. Jadi, teman-teman sudah mengikuti belajar kelas A gitu ya. Lalu dapat sertifikat completion, itu bukan. Bukan sertifikasi itu yang saya maksud. Jadi, sertifikasinya bukan sertifikasi belajar. Atau bukan sertifikasi kelas gitu ya. Jadi, bukan setelah mengikuti kelas dapat sertifikasi. Bukan. Bukan seperti itu. Jadi, lebih benar sertifikasinya. Kalau teman-teman, istilahnya itu mengikuti ujian gitu ya. Untuk teknologi itu. Contohnya, ada banyak sertifikasi. Contohnya, sertifikasi Linux. Gitu ya. Bukan teman-teman belajar kelas Linux. Misalnya, cari tutorial di internet. Habis ikutin belajarnya, dapat sertifikasi kelasnya. Enggak. Enggak seperti itu. Tapi, kelas. Sorry. Tapi, beneran sertifikasi Linux gitu ya. Teman-teman bisa cari banyak. Nah, ada juga sertifikasi. Contohnya, kalau teman-teman belajar Kubernetes. Ada sertifikasi Kubernetes. Ya, ada juga. Kalau teman-teman, misalnya, ngikutin, biasanya, teman-teman menggunakan teknologi. Contohnya, Terraform. Ada juga sertifikasi Terraform. Atau, misalnya, Ansible. Ya, pakai juga sertifikasi Ansible juga ada. Atau, yang sekarang lagi populer kan, sekarang, jamannya Cloud, contohnya ya. Cloud. Nah, Cloud itu kan sekarang ada banyak ya. Yang paling populer mungkin ada namanya AWS. Ada juga yang namanya GCP. Google Cloud Platform gitu ya. Ada juga Azure. Yang dari Microsoft. Nah, mereka ini, semuanya, itu mereka punya sertifikasi juga. Ada yang Associate Certification. Ada yang Architect Certification. Ada yang DevOps dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa ikuti tuh sertifikasinya. Jadi, untuk memastikan bahwa teman-teman memang mahir di situ. Jadi, di sini. Contohnya, AWS juga banyak sertifikasinya. GCP juga banyak. Azure juga banyak. Jadi, di bagian infrastructure itu sertifikasi kadang-kadang mendukung ya. Ya, bukan kadang-kadang sih. Memang mendukung banget untuk karir kita. Jadi, untuk memastikan bahwa teman-teman memang mahir di situ. Ya, pakai biasanya sertifikasi. Yang paling, contoh yang paling sangat mendukung dalam karir itu biasanya di bagian infrastructure yang security-nya. Security tuh banyak banget sertifikasi yang kadang-kadang wajib diikuti gitu ya. Sebelum teman-teman bisa mencapai bagian tertentu. Jadi, contohnya teman-teman pengen masuk ke bagian payment gateway. Nah, di sana ada sertifikasinya untuk security-nya. Jadi, teman-teman juga wajib mengikuti itu. Sertifikasi itu. Jadi, kalau di infrastructure, saran saya teman-teman bisa ikuti sertifikasi untuk mendukung portfolio yang bagus. Jadi, memang ini agak sedikit berbeda dengan software development ya. Kalau software development ya portfolio-nya adalah apa yang kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau misalnya di infrastructure itu justru sertifikasi yang sebagai bukti bahwa teman-teman memang mahir menggunakan itu. Nah, kenapa butuhnya sertifikasi? Kenapa enggak? Kayak, yaudah saya bikin open source-kan aja kode automation-nya. Karena biasanya kode automation itu gampang dibuat gitu ya. Tutorialnya banyak gitu dan sebagainya. Nah, pertanyaannya justru bukan kode automation-nya. Tapi, gimana teman-teman misalnya contohnya kalau pakai AWS. Ketika ada kasus seperti ini gitu ya. Nah, kira-kira solusinya di AWS-nya seperti apa? Atau di GCP-nya seperti apa? Atau kalau ada kasus seperti ini, kira-kira pemecahan masalahnya kalau di Kubernetes seperti apa? Nah, biasanya nanti ketika teman-teman ngikutin sertifikasi seperti itu juga nanti dikasih challenge-challenge soal-soal seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini cocoknya pakai apa? Contohnya kan misalnya di AWS itu ada banyak sekali database. Database cloud gitu ya. Kalau ada kasus seperti ini, cocoknya pakai database apa? Gitu, seperti ini. Jadi, hal-hal seperti itu juga bagus gitu ya. Untuk teman-teman kuasai. Jadi, ini kalau teman-teman memilih pengen masuk ke bagian infrastructure. Entah itu jadi DevOps gitu ya. Entah itu misalnya jadi sistem administrator. Entah itu jadi DBA gitu ya. DBA juga sama. Banyak sekali database sertifikasinya. Jadi, kalau teman-teman misalnya mau sertifikasi. Kan nanti kalau di database gitu ya contohnya DBA. Ada dua jenis biasanya sertifikasi. Biasanya untuk ada yang namanya developer gitu ya. Developer sertifikasi ada yang administrator. Nah, teman-teman kalau fokusnya memang DBA. Saran saya masuknya administrator gitu ya. Jadi, sertifikasinya. Kalau developer biasanya cara penggunaan si database-nya. Contohnya mungkin ada Elasticsearch Developer Certification. Jadi, biasanya sih cocoknya buat programmer gitu ya. Yang pengen belajar Elasticsearch dan memang sudah terbukti bahwa dia ngerti Elasticsearch dengan sertifikasi itu. Nah, tapi justru yang paling penting itu gimana cara operate si Elasticsearch-nya. Gimana biar scale dan sebagainya gitu ya. Nah, itu biasanya di handle oleh tim DBA-nya. Nah, DBA itu cocok ngikutin yang jenis-jenisnya yang administration certification ini. Jadi, contohnya ya DBA untuk, oh sorry admin ini, sertifikasi untuk DBA-SQL contohnya, untuk Postgre, untuk Oracle contohnya, atau juga Elasticsearch dan yang lain-lain. Jadi, ini kurang lebih ya. Jadi, kalau kita baik lagi dibagi dua, dev sama infra. Kalau ini lebih ke project, kalau ini lebih ke sertifikasi yang bagus. Itu menurut saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan masukkan di kolom komentar. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan masukkan juga ke GitHub-nya Programmer Zamanow, project-nya Q&A. Silakan bikin isu di sini, dan nanti kita bahas kalau memang pertanyaannya menarik. Salam Programmer Zamanow. Bye-bye. Selamat menikmati.